Setelah cerai, cerai itu untuk belajar. Belajar untuk berbenah. Jadi jangan kembali dulu, kecuali harus ada didudukkan permasalahannya. Bang, ayo kita rujuk. Permasalahan yang dulu apa sih? Tidak boleh turang lagi. Ada kesemakatan. Bukan marah, 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 lagi pengen rujuk. Habis hubungan suami istri, marah lagi. Cerai lagi kan aneh. Lebih baik, bicara baik-baik saja dengan suami untuk berdamai. Karena belum ada kerinduan untuk berdamai ini, lihat, Anda rujuk kembali. Bermasalah lagi kan? Karena apa? Permasalahannya belum diselesaikan. Selagi masih ada raku, Anda tidak boleh kembali. Anda tidak boleh hidup di bawah naungan keraku-rakuan. Rumah Tenggaria Ricis dengan tekurian terus menjadi sorotan publik pasca gugatan cerai yang dilayangkan Ricis pada akhir Jaduari 2024 lalu. Namun, di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis ke pengadilan agama Jakarta Selatan, tekurian masih bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya. Terlebih, keduanya juga sudah dikaruniai seorang putri bernama Moana. Berkaca pada kasus rumah tangga tekurian dan Ria Ricis. Bagaimana Islam melihat jika seorang istri bersikeras untuk bercerai hingga memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama? Terkait dengan ini, pendakwah Buya Yahya punya jawaban tersendiri. Di ugka Buya Yahya, jika seorang istri meminta cerai, hal pertama yang harus dilakukan seorang suami adalah mengoreksi diri sendiri dan jangan menyalahkan istri. Karena ikatan yang pernah dibuat itu karena Allah, apalagi semula ada cinta dan sebagainya. Kok tiba-tiba mengajak perpisahan, tentu ada yang salah dalam perkawinan itu. Jangan koreksi orang lain dulu, problem mungkin terjadi di beberapa tempat. Kalau ada permasalahan itu, jangan biasa mengoreksi di sana dulu. Koreksi di sini dulu, diri sendiri. Kalau istri minta cerai, koreksi dirimu sendiri. Apa yang jadikan istri minta cerai? Kata Buya Yahya beberapa pekan lalu. Lebih lanjut, Buya Yahya mengungkap setelah mengoreksi diri sendiri wajib bagi suami untuk meminta orang lain mengoreksi sikap dan perilaku serta perbuatannya. Namun dalam penilaian yang dilakukan oleh orang lain itu harus objektif dan penuh kejujuran. Beberapa aspek yang perlu dilihat seperti bagaimana suami melayani istri, perilaku suami kepada istri, dan penghormatan kepada istri. Seperti apa sudah kita berikan apa belum? Kalau belum diberikan, permintaan cerai itu bersumber dari kita. Kalau ternyata sudah benar-benar baik sesuai penilaian, bukan dari penilaian diri sendiri. Baik secara Anda sudah melayani istri dengan baik, memberikan hak, menghormati, memulihakan, semua terpenuhi akan tetapi istri masih menuntut cerai, baru setelah itu bertanya apa yang jadikan dia minta cerai. Ungkapnya. Kemudian Buya Yahya menjelaskan jika ternyata istri meminta cerai tanpa alasan yang jelas, dan tidak sesuai dengan tuntutan syariat selagi suami sudah memenuhi kewajibannya, dan tidak zalim kepada istri, maka kata Buya, sang suami aman di depan Allah. Buya lebih lanjut mengatakan, istri diharapkan bisa menyelesaikan masalah terlebih dahulu, jangan langsung ke mahkamah untuk meminta cerai. Buya Yahya mengatakan pertikaian antara suami istri hingga muncul ide ingin cerai, bisa saja itu karena masalah salah paham, atau kurang tuntutan, atau mungkin istri salah mendengar informasi dari orang lain. Selain itu, Buya juga menjelaskan bahwa sosok wanita merupakan sosok yang lembut. Hati wanita mudah terluka terlebih ketika mengalami tekanan. Maka tak mengherankan jika mereka dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga, selalu berpikir untuk bercerai. Yang meminta cerai, tanpa alasan yang syari'i, tanpa alasan yang jelas haram, masuk syurganya Allah SWT, hadis rakyat Abu Daud juga. Jadi hukum asalnya kembali lagi adalah haram, tapi kadang-kadang dia bisa saja perceraian itu menjadi wajib, yang tadi saya bilang, kalau seandainya dalam perikan itu banyak mudorotnya. Bisa juga perceraian itu, tiba-tiba dia bisa menjadi makroh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Tapi ingat hukum asalnya adalah haram. Tapi bagaimana berikut-berikutnya tergantung dari bagaimana keadaan di dalam rumah tangga itu sendiri, tidak? Sidang lanjutan perkara cerai Ria Ricis dan Tekurian kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada sidang yang mengagendakan penyapaian perbaikan gugatan dari pihak penggugat ini, Ricis dan Tekurian sama-sama tidak hadir, dan hanya diwakili tim kuasa hukum masing-masing. Deddy Rizal Armidi selaku kuasa hukum Tekurian mengatakan, ketidakhadiran kelayannya di sidang perceraian kali ini lantaran terbentur pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Agenda hari ini adalah menyampaikan gugatan yang telah diperbaiki dan ditembahkan oleh kuasa hukum penggugat. Mungkin sebenarnya singkat saja sih. Rian hari ini berhalangan untuk bisa hadir karena memang harus promo pekerjaannya. Kata Deddy Rizal Armidi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 7 Maret 2024. Di kesempatan dia sama, Hendra Sireger selaku kuasa hukum Ria Ricis melanjutkan, pihaknya sudah menyerahkan perbaikan gugatan kepada majlis dan pihak pengacara Ria. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan jawab-menjawab dari kedua pihak secara e-court. Hari ini penyerahan aja secara tertulis apa yang sudah disampaikan oleh klien kita kemarin. Dan itu sudah diserahkan, sudah diterima oleh dari pihak Pak Deddy dan tim. Selanjutnya persidangan akan bedakan jawab-menjawab dengan tanggal sudah ditentukan. Karena ini sidangnya melalui e-court, nanti tidak ada persidangan tatap muka. Jelas Hendra. Dedy menambahkan salah satu agenda penting dalam proses perceraian ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Ia menunggu bagaimana hasilnya dari sidang tersebut. Dedy memastikan, hingga kini Rian masih tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Ria Ricis. Pihaknya juga masih mengupayakan dilakukannya mediasi di luar persidangan. Itu tanggal 25 adalah sidang yang beragendakan pembuktian dari pihak penggugat. Nanti ditunggu saja begitu hasilnya seperti apa. Sampai dengan detik ini, tidak ada perubahan sikap sama sekali. Intinya, dia harus menjalani kehidupan melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Ucap Dedy Rizal Armidi. Hai Terima kasih telah menonton!